hai hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi ya di channel YouTube aku oh ya teman-teman ini kebetulan aku sedang sarapan ini sarapan aku ya ini sarapannya sangat simpel sekali ya aku disini sarapannya sendiri sendiri aja karena anak aku tadi udah aku bangunin katanya nggak mau dia maunya makannya nanti aja jadi karena aku nggak bisa telat-telat makan ya karena aku ada riwayat lambung ya aku makan aja terus sendiri ya nggak nunggu anak lagi dan kalau suami memang nggak ada dia udah kerja di Silivki oh ya teman-teman aku disini ada sedikit cerita aku udah buat video memang sekitar beberapa minggu yang lalu dan sekarang aku akan upload videonya ke YouTube ya nah jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman sebelum aku ke Turki aku nggak nyangka ya kalau di Turki ini sebenarnya ada juga orang yang jual barang-barang bekas atau ada juga yang beli barang-barang bekas Nah aku pikir enggak ada ya aku pikir cuma di Indonesia aja ah jadi kalau kami di Aceh sana kami bilang bro-bro kalau bro-bro itu barang-barang bekas yang apa itu yang keke atom atau apalah yang udah ada bekas kipas angin bekas Nah jadi kalau memang ada yang tukang beli bro-bro itu kami nanti kan orang itu teriak-teriak nanti kita jual kalau memang udah lewat depan rumah kayak gitulah besi-besi bekas Nah jadi rupanya di Turki ini ada juga ya yang kayak gitu nah ceritanya gini waktu aku sampai di Turki ya sekitar sebulan dua bulan gitulah ya aku ada dengar ya orang-orang teriak-teriak aku pikir awalnya itu teriaknya kenapa aku kan nggak tahu ya jadi aku keluar aku tanya lah sama suami kebetulan ada suami ya aku tanya apa itu kok teriak-teriak kayak gitu nah dia bilang itu orang-orang yang mau-mau beli barang-barang bekas nah kayak gitu ya suami aku bilang jadi kalau menurut keterangan suami aku kebanyakan itu orang-orang imigran yang beli-beli barang bekas itu kata suami aku seperti itu kebetulan mesin cuci kami rusak karena memang mesin cucinya udah lama waktu suami aku lajang jadi udah rusak nih jadi aku kan terpikir waktu suami aku bilang ada orang yang beli barang bekas itu nah jadi aku rencana mau jual ya teman-teman ke orang yang beli-beli barang bekas aku bilang sama suami kalau mau lesin cucinya itu jangan dibuang jadi aku bilang sama suami aku mau jual untuk orang yang beli-beli barang bekas itu jadi awalnya suami aku ketawa ya aku aku ada ide seperti itu nah walaupun suami aku tahu ada orang yang beli-beli barang bekas tapi dia jarang ya jual-jual barang bekas ke yang beli-beli barang bekas gitu mungkin karena cowok yang enggak open sampai ke situ nah disini memang aku pun sering lihat ya di tong sampah itu barang-barang banyak yang dibuang begitu saja ya jadi enggak semuanya memang dijual untuk orang yang beli-beli barang bekas ya jadi ada yang dibuang begitu saja di tong sampah nanti kalau ada datang orang-orang yang ambil-ambil gitu ya diambil ya mungkin dijual lagi untuk orang-orang yang beli barang bekas kayak gitulah ya Nah jadi teman-teman teman-teman eh tonton terus ya video aku waktu aku jual mesin cuci bekasnya Assalamualaikum teman-teman aku ini sangat capek sekali karena cari-cari orang yang beli barang bekas jadi jadi ini aku cari-cari orang yang beli mesin cuci bekas jadi teman-teman aku jual ini jual mesin cuci yang udah nggak dipakai lagi yang udah busuk ya punya suami aku waktu lajang dulu jadi pas aku jalan-jalan tadi aku jumpa dengan bapak ini kan lagi cari-cari sampah apa tuh kan aku tanya apa dia mau beli mesin cuci busuk busuk aku kan rupanya mau dibeli sebenarnya ide ini dari aku sebenarnya suami aku mau dibuang ya pas aku bilang jangan buang itu akan aku jual jadi suami aku ketawa kok ada ide seperti itu karena biasanya aja kalau udah rusak langsung dibuang ke tempat sampah nanti ada orang-orang apa itu ambil ya orang-orang yang apa itu ambil kayak itulah ya susah juga aku bilangnya karena aku ini lari-lari tadi ya karena bapak ini dia bawa apa itu bawa kendaraannya aku ikutin dia dari belakang jadi makanya aku kayak capek ya jadi ini bapaknya sudah ambil mesin cucinya aku udah kayak di Indonesia ya di Indonesia aku begitu juga kalau ada barang-barang bekas aku jual jadi suami aku sempat terkejut juga kok bisa aku jual nah dibilang dibeli 50 lira daripada aku buang begitu aja kalau suami aku mau dibuang begitu aja aku nanya entah apa dibilang aku gak tahu tapi sok nanya giliran bapak itu jawab aku gak tahu maksudnya giliran balas jawab apa yang ditanya aku gak tahu apa yang ditanya itu orangnya lagi jadi bapak ini gak sanggup bawa suruh angkat aku angkat mesin cucinya suruh angkat aku gak sanggup angkat ni berapa bapak ini dulu yang angkat dia gak sanggup angkat nah jadi ini ya aku naikin dulu ya mesinnya bapak ini udah sebenarnya udah marah-marah tapi aku masih buat video bentar aku naikin ke atas dulu jadi ini ya mesin cucinya udah ditaruh di dalam dan aku ini dapat uangnya ini uangnya 50 lira ya kan daripada aku buang kan mending aku jual aja oke abis tesnya kulit jadi temen-temen capek juga ya aku angkat mesinnya ya ini capek ya aku angkat mesinnya tadi ya aku lupa tutup pintu oke temen-temen sekian dulu ya videonya tentang aku jual mesin cuci bekas ya mesin cuci bekasnya sekian dulu videonya aku capek sekali oke temen-temen sekian dulu videonya assalamualaikum assalamualaikum yang udah masuk ke rumah ya oh up you you selamat menikmati